konnichiwa minasan kembali lagi bersama adit sensei di channel Tokiwa kita di segmen curdong sejurhat dong sensei Oke jadi di video kali ini sensei akan bahas lima ya komentar yang paling update gitu kan yang masuk di channel Tokiwa kita tapi sebelum kita masuk ke video pembahasannya langkah lebih baik bagi kalian yang baru bergabung silahkan diklik tombol subscribe-nya yang di sana kalau misalkan emang ngerasa video-video yang sensei buat itu merasa bermanfaat untuk kalian dan pengen kalian sebarkan kepada teman-teman kalian bisa kalian like dan juga di-share dan bagi kalian yang pengen komentar ataupun misalkan pengen curhat ya menumpahkan semua keluh kesah di dalam hati kalian gitu kan yang tertumpuk selama ini silahkan kalian komentar aja di semua video manapun yang ada di channel Tokiwa kita Oke minasan komentar yang pertama dari etude melani 3050 cara mengundurkan diri dari LPK tanpa mengundurkan diri ini bagi kalian semua ya yang mau komentar gitu kan ataupun misalkan mau bertanya tolong lebih tertata lagi gitu kan si kata-katanya lebih buat untuk dapat lebih mudah dimengerti kalau misalkan cara mengundurkan diri dari LPK tanpa mengundurkan diri cara keluar rumah tanpa keluar rumah gitu maksudnya ya mungkin itu dia hanya salah ketik aja gitu kali ya minasan ya mungkin sensei akan coba untuk menerka-nerka gitu kan cara mengundurkan diri dari LPK yang baik dan benar mungkin ya atau misalkan cara mengundurkan diri dari LPK tanpa menimbulkan permasalahan gitu kali mungkin ya coba kita jawab aja deh sebisa mungkin lah jadi kalau misalkan cara mengundurkan diri dari LPK kalian gampang gitu kan tinggal temui si ketua LPK nya gitu kan bilang saya mau mengundurkan diri dari LPK ini selesai Oke begitu cara untuk berhenti dari LPK atau misalkan emang kalian nggak mau ketemu sama muka pimpinan LPK ataupun nggak mau gitu kan ketemu sama yang lain udah nggak usah datang lagi aja ke LPK nya selesai tanpa kabar lanjut di pertanyaan selanjutnya di orang yang sama ya at judmelani3050 dia nanya lagi itu saya mau pulang dari LPK mau denda saya Oh jadi maksudnya gitu kan dia ingin mengundurkan diri mungkin ya sebagai pemagang yang udah ada di Jepang tetapi kalau misalkan di tengah jalan itu nanti bakal ada yang namanya denda dari LPK kita lihat dulu ya yang namanya denda ini denda apa nih adakah itu kan Anda mendandatangani perjanjian tentang yang namanya uang dana talangan kalau misalkan emang pernah tanda tangan mengenai dana talangan ya berarti ya bukan denda berarti hutangnya harus dibayarkan yang namanya dana talangan kan ditalangin dulu pergi ke Jepang nggak pakai uang sendiri pakai uang orang lain telah pergi ke Jepang uang orang lainnya harus dicicil gitu kan diangsur pas kian bulan belum juga beres cicilannya Anda udah memutuskan untuk berhenti magang pulang ke Indonesia berarti cicilannya belum dibayar dong ya ya kalau gitu mau harus dilunasin ya namanya hutang harus dilunasin ya nggak nggak ya hutang harus dilunasin ya 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 nggak hutang utang weh utang oke lanjut komentar dari Ed Arsitek Nolo game expert channel underrated tapi konten ya baik penjelasannya mudah dipahami mantap Kang terima kasih Kang jarang-jarang gitu ada yang komen kayak gini senang banget nih oke lanjut dari Ed Normies PPL saya mau tanya visa saya TG kontrak kerja saya satu tahun tapi saya berencana resign setelah enam bulan kerja dan pulang ke Indonesia kemungkinan tidak akan kembali ke Jepang untuk beberapa tahun pertanyaannya harus lapor kemana saja dan apa yang perlu diurus agar setelah pulang nanti tidak ada tagihan pajak dan lain-lain kalau untuk masalah tagihan pajak dan lain-lain itu emang harus dibayarkan ya mbak yang namanya tinggal di negara orang gitu kan kalau terkena pajak wajib dibayarkan tetapi ya bagi anak magang yang atau anak Tokutegino yang baru aja datang ke Jepang kurang dari satu tahun dan itu pulang lagi tidak kembali lagi ke Jepang tidak melanjutkan pekerjaannya dari pemerintah Jepang pun akan memberikan kerinangan berupa ya udah kita ikhlasin aja nggak usah bayar pajaknya ya Jadi kalian nggak usah apa sih lapor kemana-mana gitu kan cukup gitu kan ke Siakuso atau balai desa cabut alamat kalian bilang saya mau pulang ke negara saya balik ke negara saya tidak akan balik lagi ke Jepang kalian lakukan yang namanya prosedur pencabutan alamat kalau sudah pencabutan alamat semuanya pasti bakal teriset berarti kalian tidak pernah terdaftar lagi di kota tersebut dan apapun yang bersangkutan dengan kalian udah tidak ada hubungannya lagi ya kalau kalian tidak melakukan hal seperti itu kalian langsung pulang aja gitu kan tanpa melakukan pencabutan alamat mungkin ya semua info atau misalkan hal-hal yang harus dibayar gitu kan bakal datang terus ke alamat tempat kalian yang pernah kalian tinggalin dan itu akan sangat mengusik orang perusahaan jadi jangan sampai seperti itu ya Tolong kalau misalkan emang pulang dan TSK nya ya tidak lupa gitu untuk mengurusi pencabutan alamatnya silahkan kalian urus sendiri datang ke balai kota terdekat saja di tempat kalian tinggal lanjut dari Ed Rizalardiri kurgumelar 9393 Sensei bahas masalah kursien dong predisi kedepannya tentang kursien dan saya itu spesialis tentang anak magang ya udah gitu juga spesialis tentang penerjemahan ya bukan tentang ekonomi ya tapi ya cobalah gitu kan dengan prediksi Sensei gitu ya Sensei mencoba memprediksi kursien bakal naik kalau misalkan Presiden Amerika ganti udah gitu aja apalagi kalau misalkan jadi Donald Trump ya pasti kursien bakal naik ya kalau misalkan kalian emang penasaran gitu kan kenapa kursien itu turun kalian bisa cari dong gitu kan di YouTube manapun itu yang emang khusus mereka itu membahas tentang ekonomi global ya kalau sensei kan ekonomi bisa saya sendiri aja surat gitu kan gimana mau dibahas Oke lanjut pertanyaan dari ets NGX Explorer mohon maaf Sensei izin bertanya seandainya tidak lulus di ujian tahun pertama dan itu bakalan dipulangkan ke Indo nah apakah biaya kepulangan itu ditanggung sendiri atau dari pihak perusahaan atau bagaimana Sensei nah kalau misalkan ya kalian sudah sangat bersemangat sudah sangat belajar dengan sungguh-sungguh eh tau-taunya pas ujian keterampilan permagangan tahun pertama kalian itu nggak lulus ya nggak lulus nih misalkan ujian praktek atau ujian tulis atau dua-duanya sekali lagi nih ujian lagi kan ujian apa ya remedial lah sebutnya udah gitu nanti pas ujian remedial masih tetap aja gitu kan nggak lulus gitu Nah kalau misalkan sudah tidak lulus dua kali ketika mengikuti ujian kalian tidak bisa untuk melanjutkan ke tahap perpanjangan jaru kado yang tahun berikutnya berarti kalau nggak bisa perpanjang ya otomatis gitu kan masa berlaku jaru kado kalian atau izin tinggal kalian itu hanya sampai tanggal tertentu sampai tanggal tertentu itu kalian harus meninggalkan Jepang dan pulang ke negara kalian karena yang namanya pemagang itu semua tanggung jawabnya milik kumiai dan juga perusahaan ya mau nggak mau gitu kan perusahaan harus ngebayarin anak magangnya kalau misalkan emang dia tidak lulus ujian itu udah tertera dalam hukum permagangan jadi kalau misalkan ada perusahaan yang tiba-tiba nagih gitu kan kamu kan gagal apa sih ujian udah gitu kamu harus pulang nih sini uang tiketnya mana gitu Nah itu laporin aja nanti kotit ya tenang aja tetapi beda lagi kalau misalkan emang niatnya dari kalian itu saya udah nggak betah di perusahaan ini saya pengen pulang sengajain aja nggak lulus ya pasti dibayarin juga sama perusahaan tetapi ya dosanya tanggung sendiri ya oke lanjut terakhir ya pertanyaan dari at sing janten 7557 enjay gomen mau tanya saya kabur 1x24 jam hebat saya sudah di Indonesia apakah Nanking bisa jair bisa mas kalau misalkan emang pernah di Jepangnya itu lebih dari 6 bulan dan juga 6 kali pernah bayar Nanking atau udah 6 atau 7 kali pernah bayar Nanking dan kalau mau dicairin itu bisa tetapi kalau kurang dari itu ya sayang sekali harus diikhlaskan ya Mas ya kenapa sih kabur Mas sayang banget padahal kalau misalkan satu tahun gitu kan tinggalnya di Jepang udah gitu baru kabur baru bisa dapet Nanking itu nanti kalau misalkan Minasang yang pengen kabur ya lihat-lihat timingnya gitu ya minimal satu tahun lah di perusahaan baru kabur oke terima kasih banyak ya Minasang sudah menonton di curdong se kali ini kalau misalkan emang kalian ada yang pengen ditanyakan pengen dicuratkan silahkan ya tulis aja di kolom komentar di video manapun itu ya saya Sensei Adi terima kasih banyak telah menonton tetap waras ya di Jepang それではまたね